17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berkumandang. Kemerdekaan yang digerakkan oleh semangat yang terus menyala selama berabad-abad lamanya. Kemerdekaan yang tumbuh dari rangkaian perjuangan pantang menyerah pahlawan-pahlawan bangsa. Kemerdekaan yang dibangun dari kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat untuk mewujudkan harapan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan seiring dengan kekalahan Jepang yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kehancuran yang diakibatkan oleh Perang Mahadasyat ini menumbuhkan kesadaran banyak pihak untuk terwujudnya perdamaian dunia. Namun demikian, kemenangan bisa membuat banyak pihak gelap mata. 15 September 1945, tentara sekutu mendarat di Jakarta. Kedatangan armada pemenang Perang Dunia Kedua ini jadi tantangan besar untuk Indonesia, negeri yang belum lagi sebulan menyatakan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton! Dari semenjak mula, Nika Belanda yang membonceng armada sekutu telah menunjukkan niat jahat mereka. Belanda menempatkan Indonesia tidak lebih sebagai wilayah koloni jajahan yang kini akan kembali mereka kuasai. Sementara bala tentara Inggris yang menjadi pimpinan sekutu seakan memandang sebelah mata kemerdekaan yang telah dikumandangkan bangsa Indonesia. Pertempuran tak bisa dielahkan. Seluruh rakyat bersatu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Seruan merdeka atau mati mengobarkan semangat perlawanan. Seluruh rakyat membusungkan dada berjuang dengan bambu runcing, senapan, dan segala rupa senjata yang dirampas dari tentara Jepang yang kalah perang. 23 Agustus 1945, tujuh hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Setelah proklamasi tahun 1045, 1745, soal keamanan dan ketentaraan itu belum sempat dibahas oleh Presiden, Wakil Presiden pada saat itu. Tetapi kekuatan-kekuatan penjaga keamanan saat itu sudah tersedia yang terdiri dari barisan pelopor dan barisan banteng ya pada saat itu. Nah ini yang mungkin menjadi cikal bakal adanya BKR. Nah pada saat itu juga gangguan dari tentara Belanda yang berwujud tentara Nika itu juga semakin merajalela di mana-mana. Jadi memerlukan sebuah bentuk penjagaan terhadap orang-orang penting Republik pada saat itu. Dan juga ada permintaan dari pihak sekutu juga untuk ikut membantu mengurus para tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Penamaan badan keamanan dan bukan tentara bisa menggambarkan bagaimana kerumitan di awal kemerdekaan. Pada masa itu seluruh lapisan masyarakat bergerak menjadi laskar-laskar bersenjata. Tentu saja tidak mudah menyusun dan menggabungkan sekian banyak elemen itu dalam satu kesatuan yang utuh dan padu. Baru pada 5 Oktober 1945 secara resmi Indonesia memiliki tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat juga dilatar belakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang untuk membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang rasmi. Dilihat daripada pengumuman pemerintah pada bulan Oktober November agar bekas-bekas Heho bekas-bekas PETA bekas-bekas tentara Belanda Kenil dan sebagainya juga berbagai orang pemuda-pemuda yang berminat untuk menjadi tentara yang berumur 18 tahun lebih silahkan mendaftarkan diri pada pusat-pusat yang telah ditunjuk. Sejak saat itu berduin-duinlah orang-orang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR. Kualifikasi mereka dengan kemampuan mereka sebelum mendapat pelatihan itu kemudian dinilai dan pendidikannya juga dinilai sehingga dengan itu maka bisa diberikan pangkat sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang bersangkutan misalnya menjadi dalam istilah Jepang Shodancho yaitu Perwira PETA katakanlah begitu mereka bisa disetarakan dengan letenan bahkan ada yang lebih tinggi lagi ada yang berpangkat Cudancho bisa dikatakan sebagai kapten. TKR mendapat sambutan luar biasa tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR tetapi juga kelompok masyarakat lainnya. Semangat kemerdekaan menarik segenap rakyat untuk terlibat dalam perjuangan mulai dari buruh pegawai guru pelajar petani pedagang santri dan yang lainnya. Mereka yang semula belum terdaftar ke dalam BKR kemudian berbondong-bondong masuk TKR. Jika tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu kekuatan TKR sangat besar untuk ukuran negara yang baru berdiri. Situasinya adalah kita terlalu lama menjadi bangsa yang terjajah saya pikir 17 Agustus tahun 1945 merupakan puncak dari rasa sabar orang-orang Indonesia terhadap situasi mereka yang ditindas selama ratusan tahun tentu saja oleh orang-orang Belanda pada saat itu itu yang menjadikan orang-orang Indonesia pada akhirnya melakukan perlawanan dan penolakan terhadap penjajahan itu sendiri. Setelah terbentuk TKR pada tanggal 6 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Saya pikir ini dikaitkan juga dengan hubungan baik antara Bung Karno dengan Supriyadi sebelum terjadinya proklamasi sebelum terjadinya pemberontakan PETA Blitar itu Supriyadi pernah datang kepada Bung Karno Supriyadi meminta izin untuk melakukan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang karena dia sudah merasa tidak nyaman merasa tidak tahan melihat penderitaan rakyat di bawah pendudukan Jepang maka dia menyatakan bahwa pasukannya sudah siap untuk melakukan pemberontakan tetapi pada saat itu Presiden Soekarno sendiri menolak untuk memberikan izin karena dia melihat bahwa itu sebuah tindakan yang sangat konyol dan pasti akan berakhir kepada kehancuran semuanya terutama kehancuran pasukannya Supriyadi tetapi karena Supriyadi pada saat itu tetap bersih keras maka terjadilah pemberontakan Blitar dan tetapi diam-diam keberanian Supriyadi ini sangat dikagumi oleh Bung Karno ada juga bentuk dari penyangkalan dari Soekarno Soekarno kan jauh sebelum terjadinya proklamasi dia disimbolkan sebagai kekuatan yang kolaborator Jepang dia sering memuji Jepang dia sering mengecam sekutu dan dia juga terlihat berpihak kepada Jepang dalam perang Asia Timuraya Asia Timuraya tetapi dalam kenyataannya justru ketika Indonesia Merdeka 17 Agustus tahun 1945 Supriyadi diangkat sebagai orang yang memberontak terhadap Jepang nah ini mungkin untuk menyimbolkan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno di masa lalu itu hanya sebagai tindakan politik saja dalam kenyataannya ketika tujuan sudah tercapai Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 proklamasi justru Bung Karno kembali lagi ke platform semula bahwa Indonesia harus dibangun oleh orang-orang yang mencintainya orang-orang yang mau mengorbankan darahnya untuk proklamasi itu sendiri Supriyadi adalah salah satu yang dianggap cocok untuk Bung Karno Negara Republik Indonesia memang telah memiliki tentara resmi dengan nama Tentara Keamanan Rakyat akan tetapi sampai akhir tahun 1945 TKR berjuang tanpa Komando Panglima Tertinggi yang tidak juga bisa dipastikan keberadaannya nyatanya bangsa Indonesia bisa berdiri tegak dan menunjukkan kekuatan di hadapan Sekutu sang pemenang Perang Dunia Kedua ketika Sekutu mulai datang Oktober ya itu sudah terjadi berbagai gejolak pertempuran-pertempuran di Sukabumi di Ambarawa dan sebagainya bahkan ketika di Ambarawa Kolonel Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI berhasil mengalahkan pasukan Sekutu pada saat itu prestasi yang sangat diapresiasi oleh para para rekan-rekannya pada saat itu jadi pertempuran-pertempuran itu memang bukan hanya terjadi ketika Pandirman mulai menjadi Panglima Besar tetapi sebelumnya juga sudah terjadi dan yang menjadi menjadi sebuah keistimewaan adalah orang banyak mengira bahwa di bawah Pak Urib maka tentara akan bersikap lunak karena Pak Urib ini kan ex-tentara Kenil yang dilawan juga tentara Kenil dan Inggris jadi orang tadinya berpikir bahwa Pak Urib akan berpihak kepada kebijakan Perdana Menteri Sahril yang memilih untuk lunak terhadap kedatangan sekutu tetapi ternyata tidak Pak Urib bersekiras untuk menyatakan lawan setiap usaha dari tentara-tentara negara asing untuk menganeksasi kembali kemerdekaan Republik Indonesia 25 Oktober 1945 Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Sultan Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Haltern mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu pasukan sekutu berkekuatan 6.000 personil para perwiranya kebanyakan orang Inggris sedangkan prajuritnya orang-orang Gurga dari Nepal yang telah terkenal ketangguhannya dalam berbagai pertempuran di Perang Dunia Kedua Rakyat dan pemerintahan Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Suryo semula enggan menerima kedatangan sekutu saya pikir saya pikir sebetulnya peristiwa pertempuran Surabaya itu tidak tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia pada saat itu tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia pihak Inggris sendiri tidak pernah kompak untuk menyikapi itu antara pemerintah di antara komandan-komandan di daerah seperti Brigadir Melibi dengan atasannya Jenderal Christensen dan Mountbatten itu tidak ada kesepakatan bagaimana menyikapi itu 26 Oktober 1945 pasukan sekutu mulai bertindak congkang mula-mula mereka secara sembrono melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok tujuannya untuk membebaskan para tawanan Belanda diantaranya adalah Kolonel Hoyer tindakan ini dilanjutkan dengan penyubaran pamflet-famflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka rakyat Surabaya bersama TKR bertekad mengusir sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan tentara Inggris kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya 28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris selama tiga hari pertempuran pasukan Malabi kewalahan kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang minim karena dia adalah perwira staff yang lebih sering bekerja di balik meja Malabi pun meminta bantuan keatasannya di Singapura Lieutenant General Sir Philip Christison Panglima pasukan sekutu kawasan Asia Tenggara Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya Lewat dua proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran dan wakil presiden dan juga Amir Saripudin sebagai menteri penerangan nah itu bisa diatasi sementara tapi pada tanggal 30 Oktober Panglimanya Panglima Brigade itu yaitu Brigadir Malabi itu gugur tinggal makanya Inggris tidak mau tahu urusan mengadakan ultimatum dimana pada tanggal 10 November ultimatum itu tidak dihiraukan oleh posyuk Indonesia terjadilah perang besar kematian Malabi menjadi pukulan keras bagi Inggris pasukan pemenang perang dunia kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya Inggris marah besar mereka tidak lagi bersedia berunding dengan pemerintahan Indonesia ultimatum diberikan pasukan tempur dikerahkan besar-besaran ultimatum ini berisi seruan agar seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri dengan senjata mengibarkan bendera putih dan dengan tangan di atas kepala berbaris satu persatu jika pada pukul 6 pagi ultimatum ini tidak diindahkan maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat laut dan udara rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan sementara 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 itu pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya tidak ada ketakutan ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan resmi gubernur Suryo karena penolakan ultimatum itu maka meletuslah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal kontak senjata pertama terjadi di pelabuhan Perak pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Manser mengerahkan satu divisi infantri sebanyak 10.000 hingga 15.000 orang dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah serta pesawat tempur Surabaya betul-betul dibombardir korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota ketika terjadi pertempuran 10 November mereka kan memberikan ancaman tanggal 9 mereka memberikan ancaman tetapi ketika mereka meminta gencatan senjata disini taktik orang Inggris memang sangat harus diakui sangat pandai mereka mengadakan sebuah pengkondisian ketika mereka sadar bahwa pasukannya sudah mulai habis ketika peristiwa pertempuran Surabaya yang pertama maka didatangkan oleh mereka divisi kelima British Indian Army sekitar 24 ribu orang didaratkan lagi beserta pesawat muskuito thunderbolt terus panser terus dengan tank Sherman dan Stuart lengkap seperti akan melawan Jepang atau tentara Jerman pada saat itu tentu saja ini menjadikan kekuatan mereka kembali berlipat di Surabaya dan mereka kemudian dihadapi oleh sekitar 30 ribu 50 ribu masa dan mungkin lebih banyak lagi yang masa-masa arek-arek Surabaya yang diperkuat oleh rakyat juga kekuatan rakyat jadi menurut catatan orang Inggris hanya 20 ribu orang yang mendapatkan didikan Jepang tetapi mereka bisa bertempur selayaknya orang-orang nekat dan ini yang menyebabkan orang-orang pertempuran Surabaya itu bisa bertahan sampai 21 hari Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya perkiraan itu meleset 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan Perang Dunia ke-2 dalam pertempuran di Surabaya ini seluruh unsur kekuatan rakyat bahu-membahu baik dari TKR PRI BPRI Tentara Pelajar Kolisi Istimewa BBI PTKR maupun TKR Laut di bawah Komandan Pertahanan Kota Sungkono Fakta 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 seperti itu tentu saja bisa dimengerti karena di pihak Indonesia sendiri juga sudah banyak tentara-tentara atau pasukan-pasukan orang-orang sipil yang menjadi tentara yang berkemampuan untuk melawan kekuatan asing Pada lini masa yang bersamaan tentara sekutu dipimpin Brigader Beto mendarat di Semarang 20 Oktober 1945 Pasukan ini bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang Belanda yang berada di Jawa Tengah Kedatangan pasukan sekutu ini diterima dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah waktu itu Pejabat setempat bahkan bersedia menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan logistik untuk pasukan sekutu Tentara sekutu pun berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia Pasukan sekutu kemudian bergerak menuju Ambarawa dan Magelang Sesampainya di lokasi pasukan sekutu justru mempersenjatai para tawanan perang Aksi ini pun diketahui oleh Tentara Republik 31 Oktober 1945 pertempuran pertama antara pasukan Republik dan pihak Inggris terjadi di Magelang Untungnya insiden ini bisa diselesaikan setelah Presiden Soekarno dan Brigjen Battle mengadakan perundingan genjatan senjata Tanggal 21 November 1945 pasukan sekutu yang mundur dari Magelang ke Ambarawa terjebak di jalan dan dikepung oleh prajurit-prajurit TKR di Jawa Tengah Dalam pertempuran di Ambarawa ini gugurlah Letnan Kolonel Isdiman Komandan Resimen Banyumas Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman Komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman Panglima Divisi di Purwokerto Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan-komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh Tanggal 12 Desember 1945 Pasukan TKR berhasil mengepung pertahanan sekutu di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa Selama 4 hari 4 malam kota Ambarawa dikepung karena terus terjepit dalam kegentingan pada 15 Desember 1945 pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang Saat itu ada sekitar 35.000 tentara Jepang serta 36.000 tawanan perang dan interniran yang tersebar di seluruh Pulau Jawa Mereka harus diberi perbekalan dan dipulangkan ke negerinya dalam keadaan selamat Di Jawa Barat diperkirakan terdapat 15.000 tentara Jepang 16.000 tawanan perang dan interniran yang ditahan Mereka kebanyakan berada di Bandung dan lokasi terpencil di wilayah Priangan Alasan ini yang dijadikan sekutu menggandeng Belanda kembali ke Indonesia Indonesia memberikan izin namun dengan catatan misi sekutu tersebut dialih tugaskan kepada tentara keamanan rakyat atau TKR setiap wilayah sesuai dengan kesepakatan Brigadir Lauder dengan Haji Agus Salim pada 30 November 1945 di Batavia Namun semua tak berjalan baik tentara sekutu tidak memperlihatkan adanya kerjasama operasional dengan TKR 21 November 1945 tanpa pemberitahuan sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek Alhasil di tengah perjalanan sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurga Rivals diserang secara mendadang Melihat kondisi itu sekutu di Batavia memilih alternatif perjalanan lain yaitu berkonvoy melalui Bogor Sukabumi Cianjur Rute itu dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek namun sekutu tidak menyadari bahaya yang menghadang di jalur Bogor hingga Cianjur di jalur itu sudah menanti para TKR resimen 3 Sukabumi yang sudah mengamati gerak-gerik sekutu sejak hilir mudik melewati jalur Bogor Sukabumi dan Cianjur tanpa koordinasi tentara sekutu tadinya tidak pernah berpikir mereka akan dihajar dengan serangan-serangan yang sifatnya pendadakan pencegatan yang itu menimbulkan korban yang banyak sebetulnya di kalangan mereka nah tetapi dalam kenyataannya kejadian yang ada di sepanjang Bogor sampai ke Bandung Sukabumi Cianjur itu pertempuran yang betul-betul pertempuran yang melibatkan tentara beneran kalau istilah mereka itu tentara yang tentara profesional mereka melakukan penyerangan-penyerangan dengan taktik-taktik ala Jepang dengan taktik-taktik yang sesuai dengan buku-buku petunjuk militer yang dikeluarkan oleh Jepang pertempuran besar yang terjadi di sepanjang wilayah ini dari 9 sampai 12 Desember 1945 kemudian dikenal sebagai Perang Konvoy perang yang membuat sekutu Inggris mati kutu di medan pertempuran juga di mata publik mereka sendiri masyarakat Inggris tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada pasukan mereka pemenang perang dunia kedua yang kemudian harus menemui pengalaman pahit yang dikenal sebagai neraka tanah Jawa Pada awal pergerakan mereka menuju Jawa Inggris terlalu percaya kepada Belanda pemerintah yang ada di pengungsian di Australia itu Panmok Gubernur Jenderal India Belanda yang pada saat itu berkuasa di pengungsian memberikan informasi-informasi yang melecehkan gerakan kemerdekaan di Indonesia pada saat itu mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya masih rindu kepada Belanda masih rindu kepada adanya Hindia Belanda pada umumnya seperti itu dan mereka kekuatan-kekuatan nasionalisme gerakan nasionalisme Indonesia yang ingin merdeka itu hanya sedikit saja menurut Panmok dan itu tidak tidak berarti jadi kalian jangan khawatir kalau kalian datang ke Indonesia maka kalian akan disebut sebagai selayaknya sebuah kekuatan yang menang perang dan pada akhirnya sejarah membuktikan ketika mereka pertama kali turun di Tanjung Priok dan Tanjung Perak alih-alih mereka disambut sebagai pemenang dengan dikalungkan bunga mereka malah ditrayaki untuk kembali-balik lagi menuju laut dan bahkan ketika mereka tidak menurut mereka ditembaki jadi mereka terkejut dengan situasi tersebut dan ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka ditipu dalam tanda kutip oleh Belanda dengan situasi tersebut mereka betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno neraka neraka di Pulau Jawa terima kasih 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 gedung denis di braga di vio dan tempat-tempat strategis lain namun kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung orang-orang asing ini kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban masa Inggris marah misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang akhirnya Inggris memberikan uktimatum untuk membagi dua kota Bandung membatasi rakyat dengan tentara sekutu Bandung adalah tempat berkumpulnya orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang dan mereka dibebaskan pada tahun 1945 pihak sekutu menganggap mereka harus dilindungi pihak sekutu datang ke Bandung dan mereka itu mengadakan persetujuan persetujuan setempat meminta kepada pemerintah RI supaya daerah Bandung Utara dikosongkan agar bisa menyelamatkan orang-orang Eropa ini yang berada di Utara itu di daerah Dago dan sekitarnya pihak Indonesia berada di selatan tapi itu agak cukup mereka tetap menginginkan bahwa si pihak Indonesia harus keluar dari kota Bandung akibat benterokan yang terjadi terus-menerus pada tanggal 20 Desember 1945 Inggris mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia mereka menuntut Bandung dikosongkan dalam radio 11 km pada 24 Maret 1946 para pejuang terpaksa meninggalkan kota Bandung dengan marah dan berat hati kemarahan itu kemudian diwujudkan oleh para pejuang dengan menyerang markas-markas sekutu sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan tentara Republik Indonesia pada pukul 14 siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22 tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada dan sesudah matahari terbenam Bandung Utara diserang dari pihak Utara dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara Minggu 24 Maret 1946 jadi hari bersejarah bagi warga Bandung diiringi hujan rintik-rintik mereka mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya menjelang maghrib semakin banyak rakyat yang berbondong-bondong mengungsikan diri ke arah selatan dan timur setelah membumi hanguskan Bandung menjadi lautan api tentara dan laskar pejuang tidak menghentikan perlawanan mereka terus mengganggu dan mengancam posisi Belanda dengan taktik perang gerilya Bandung lautan api Bandung dibakar demi untuk menyatakan bahwasannya bangsa Indonesia tidak sudi untuk dikuasai kembali oleh pihak AC kemudian kita tahu kemudian kita beralih kepada satu kondisi perjuangan diplomasi dimana kita berunding dengan Belanda pertama adalah perundingan lingkar jati perundingan lingkar jati terjadi pada bulan November Oktober dan bulan November tahun 1946 dan itu tidak bisa langgang segala sesuatunya selalu terganggu oleh adanya konflik-konflik bersenjata diantara para pejuang kita dengan pihak Belanda begitu akhirannya setelah ditandatangani pun tahun 1947 lingkar jati itu kondisinya tidak bisa dipertahankan lagi terjadilah agresi militer Belanda pertama dimana Belanda punya kepentingan yaitu ingin menguasai lagi sektor-sektor perkebunan yang menjadi modal daripada pemerintah Belanda atau Belanda untuk hidup kembali memiliki modal-modal ekonomi supaya mereka juga sebagai negara yang habis peran babak belur juga selamat menikmati Terima kasih.